Intro Politisi dan diplomat ulung ini terlihat sosoknya sebagai tukang debat nomor 1 di berbagai meja penundingan. Tubuhnya tidaklah tinggi, agak gemuk dan berkulit agak gelap. Rambutnya yang berminyak kerap disisir ke belakang hingga menonjolkan dahinnya yang menampakkan kecerdasannya. Ia juga gemar memakai kopiah. Ada Malik yang biasa dipanggil sebagai Sibung atau Sikancil ini merupakan seorang pria yang lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 1917. Anak ketiga dari sembilan bersaudara pasangan Haji Abdul Malik dan Salamah ini mempunyai bakat diplomasi yang luar biasa. Penyerahan Iran Barat kepada Indonesia antara lain merupakan hasil perundingan rahasianya dengan delegasi Belanda di Virginia, Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1962. Ia pula yang diberi tugas oleh Soeharto untuk memulihkan keanggotaan Indonesia di BBB tahun 1967. Pembayaran utang Indonesia yang terakumulasi di masa Soekarno untuk masa 30 tahun juga bisa ditangguhkan. Reputasinya dalam dunia diplomasi membuat Sibung terpilih menjadi Ketua Majelis Umum PBB pada tahun 1972. Kemampuan diplomasi Adam Malik tak lepas dari profesinya sebagai wartawan yang ditekunginya sejak Dekade 1930-an. Monumennya yang masih bisa dilihat saat ini adalah Kantor Berita Antara. Ia ikut mendirikan kantor tersebut pada tahun 1937. Meski begitu, Sibung ini bukan cuma diplomat dan jurnalis, ia juga seorang politisi tulen yang berperan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat, bersama Soekarni dan Kharil Soleh, ia ikut terlibat dalam menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dan mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Diplomater ini ternyata juga suka mengkoleksi berbagai barang, mulai dari keramik, patung, dan batu mulia. Sekitar 5.000 lebih benda koleksinya telah dipamerkan di sebuah museum yang dikelola oleh istrinya yang bernama Nelly Adam Malik. Adam Malik merupakan sosok otoridak yang reputasinya mendunia. Dia adalah satu di antara sedikit orang yang mampu menempatkan Indonesia ke dalam posisi terhormat dalam pentas politik dan diplomasi internasional. Adam Malik meninggal dunia di Bandung pada 5 September 1984 karena terkena penyakit kanker lefer. Kemudian, istri dan anak-anaknya mengambilkan namanya dengan menirikan Museum Adam Malik. Pemerintah juga memberikan berbagai tanda kehormatan, diantaranya adalah Bintang Mahaputra pada tahun 1971, Bintang Adi Perdana pada tahun 1973, dan kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1998. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.